Alasan cinta sekitiga dalam persahabatan itu jauh lebih berat Secara garis besar, cinta sekitiga bisa terjadi kapan saja dan dimana saja Bahkan kerap kali terjadi di lingkaran persahabatan yang tanpa kita sadari berjalan begitu saja Meski cinta sekitiga bukan hal aneh lagi dalam hubungan asmara Sedikitnya ada lima alasan cinta sekitiga dalam persahabatan itu jauh lebih berat Untuk lebih jelasnya mari dengarkan ulasan berikut ini Yang pertama, kamu harus memilih antara percintaan atau persahabatan Dalam cinta sekitiga, kita memilih dua opsi pilihan untuk menentukan apakah harus lanjut atau mundur Dalam berbagai situasi, cinta sekitiga bisa membuat kita merasa dilema Namun, akan lebih berarti lagi jika hal ini terjadi di dalam lingkaran persahabatan Kamu harus memilih antara percintaan atau sahabat sendiri Dilema yang terjadi begitu terasa Tidak masuk akal untuk bisa memilih di antara keduanya Kedua, salah membuat keputusan bisa membuatmu kehilangan segalanya Pada umumnya, cinta sekitiga bisa menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak Bahkan bisa merusak persahabatan jika hal ini terjadi di antara pertemanan Pada akhirnya, semuanya terasa memberatkan satu sama lain Hal ini menegaskan bahwa salah dalam mengambil keputusan bisa membuatmu kehilangan segalanya Kamu bisa kehilangan sahabat dan juga orang terkasih secara bersamaan Ketiga, tidak ada opsi yang membuatmu merasa bahagia ke depannya Cinta sekitiga di tengah persahabatan tidak bisa dianggap sepele Opsi yang kamu pilih sangat terbatas Dan bahkan memberatkan hati jika harus memilih salah satunya Pada akhirnya, tidak ada opsi yang membuatmu merasa bahagia ke depannya Entah memilih percintaan atau persahabatan Semuanya akan berakhir menyedihkan dan bikin frustasi Keempat, kamu harus melawan dan bertarung dengan ego sendiri Jika kita bicara soal cinta sekitiga Paling tidak ada sesuatu yang perlu dikorbankan Baik dari pihak sendiri maupun orang lain Hal ini akan semakin bertambah rumit dan berat ketika terjadi di lingkaran persahabatan Setidaknya kamu harus melawan dan bertarung dengan ego sendiri Sebagai bentuk pengorbanan Tujuannya agar setiap keputusan yang diambil Tidak menimbulkan perpecahan dan tidak merugikan salah satu pihak Kelima Mau tidak mau kamu harus selalu menyembunyikan perasaan sendiri Pada dasarnya dunia percintaan sangat berarti bagi setiap orang Namun, tidak ada orang yang bisa membandingkan antara percintaan dan juga persahabatan secara bersamaan Bahkan beberapa situasi mengharuskan kita untuk mengalah pada sahabat sendiri Membiarkan cinta sekitiga berakhir dengan kekalahan yang kamu terima Hal ini tentu sangat berat Mau tidak mau kamu harus menyembunyikan perasaan sendiri demi seorang sahabat Itulah deretan alasan mengapa cinta sekitiga dalam persahabatan itu jauh lebih berat Meski cinta sekitiga menjadi hal yang wajar terjadi di dunia percintaan Levelnya menjadi jauh lebih berbeda ketika terjadi di lingkungan persahabatan Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih